Intro Yuk kita mulai cinta Panjang ya pengantarnya sebelum cinta Yang pertama tentang cinta sekarang Katanya Rumi Cinta itu sifatnya universal Karakter yang dimiliki semua orang Agama apapun Dari budaya apapun Tidak ada agama, tidak ada budaya, tidak ada peradaban Yang tidak menganggap cinta itu luhur dan baik Semua menganggap cinta itu luhur dan baik Jadi itu rumus pertama Kamu mencintai Itu tidak ada orang menganggap kamu jelek Apapun Kecuali yang duniawi Jadi cinta ini perasaan yang universal Yang kedua Cinta itu obat Obat dari kesombongan Obat dari kelemahan Obat dari duka cinta Mengingatkan yang minggu-minggu lalu ya Jadi Cinta itu kan ketika orang Berhubungan dengan sesuatu Tapi dia tidak memiliki pamreh apapun Selain untuk yang dicintai Ibu ke anak Orang tua ke anak Mungkin kamu dengan sahabatmu Ketika tidak menentu apa-apa Kepingin yang kamu cintai ini bahagia Baik Unggul Dan Bila perlu kamu berkorban Demi kebahagiaannya Demi kebaikannya Tidak usah ada balasan apa-apa Kan itu kemarin definisinya cinta Nah cinta yang kayak gini Ini melatih jiwa Yang pertama apa Jiwa jadi tidak sombong Jiwa pecinta Itu jiwa yang rendah hati Kenapa Dia tidak mikir dirinya Kok kamu merasa pecinta Tapi masih sombong Belum berarti Perlu latihan lagi Dan pecinta pasti kuat Ya kan Jiwa yang kuat itu kan jiwa yang Dia selalu ingin memberi Tidak minta-minta Tidak ingin dibalas Kalau kamu memberi sesuatu Dan masih ingin balasan Berarti belum Belum cinta Makanya minggu lalu Robya Adawiyah Bahkan bilang Ya Allah Kalau aku ibadah ini Hanya minta surga Jauhkan aku dari surga Kalau aku ibadah ini Takut dengan neraka Masukkan aja aku ke neraka Aku tidak butuh surga Tidak butuh neraka Aku hanya butuh dirimu Butuh ridomu Tadi kan rumusnya Bukan ilal janah Atau minan nar Tapi ilai hiro jiun Pada Allah Sering saya ilustrasikan Surga dan neraka Itu kayak Semacam iming-iming Biar kamu jalan Menuju Allah Kayak orang tuamu Eh belajar loh Nanti kalau belajar Rajin Tak beliin sepatu Membeli sepatu Ini surganya Bagi kamu Padahal Maunya orang tuamu Bukan sepatunya Begitu kamu belajar Kamu akan pintar Dan kamu akan ngerti Manfaatnya pintar Sholatlah Ibadahlah Zikirlah Biar kamu masuk surga Kamu kan semangat Begitu dipameri surga Padahal begitu Kamu tempuh jalan itu Sebenarnya kamu sedang Menuju Allah Itu memang Diiming-imingi begitu Karena manusia itu Butuh rewet Konkret biasanya Kalau rewetnya Abstrak Orang geraknya Susah Tenang aja Besok di surga 72 bidadari Gratis Di sana Bisa makan Sak kapoi Ini kayak Diiming-iming Kamu kan terus Jadi semangat Sebenarnya Kalau kamu jalan Di situ Ya kamu akan Ketemu Allah Surganya dapat Dapat Surga yang punya Allah Maksud Ketika kamu Sampai ke Allah Jiwamu itu Manina sama Allah Dicemulungi neraka Kan enggak Ya pasti surga Dan Nikmatnya Bareng Allah Itu jauh Melebihi surga Nanti banyak Banyak teks Yang bilang itu Cuma kamu Tidak bisa Bayangkan Apa sih pak Enaknya Bayangkan bukan Sama Allah Duduk Jejer sama Allah Tidak enak Enak di surga Pak Banyak Bidadarinya Pikiranmu masih Material Belum Enaknya Yang punya pacar Bisa menganalogikan Ketika kamu Duduk Jejer sama Pacarmu Itu kan Seneng kamu Duduknya setengah jam Itu rasanya Baru satu menit Tingginya Berlama-lama Bareng terus Itu karena Sudah cinta Sama Allah Kalau kamu jatuh Cinta juga Begitu Kayak Nabi Musa Itu loh Waktu Nabi Musa Naik ke Bukit Tursina Kan Allah ngajak Ngobrol Eh Musa Yang di tanganmu Itu apa Sebenarnya kan Jawabannya simple Musa tinggal Ngomong Ini tongkat Ya Allah Kan beres Itu memang tongkat Tapi karena Musa ini Sewenengnya Disapa oleh Allah Jawabannya panjang Ini tongkat Ya Allah Tongkat ini Kalau saya pukulkan Dia bisa jadi ular Kalau saya angkat Jawabannya panjang Itu Ya kalau Allah Mau bilang Emangnya aku Tidak ngerti Tapi Gusi Allah Ngerti Dan ya dibiarin aja Ya tidak dimarahin Kenapa Karena sudah saling Jatuh cinta Bareng sama Allah Itu enak Kok kamu masih Membayangkan Belum terbayang Pak enaknya Bareng sama Allah Itu Memang berarti Kamu belum Jatuh cinta Sama Allah Ya latihan Jatuh cinta Orang Jawa Punya rumus Trisno Jalaran Soko Kulino Ayo dikulinakan Sama Allah Ayo dikulinakan Itu Dibiasakan Akrab Sama Allah Nanti kamu akan Jatuh cinta Entah kapan Nanti kita akan Ngambil sesi Cinta lagi Saya ingin Ngangkat Gozali 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 konsepnya Lebih konkret Jalan untuk Mencintai Allah Tapi kapan-kapan Jangan cinta terus Nanti kamu mabuk Oke Terus Nah Cintalah yang bikin Alam semesta ini Bergerak Nanti Rumi punya Teori evolusi Yang khusus Tapi saya tidak akan Sampaikan sekarang Kapan-kapan Rumi nanti akan Banyak sesinya Jadi Gara-gara Ada cinta ini loh Alam ini Bersatu Dan berpisah Orang tua Sama anak Habis bersatu Berpisah Berpisah ini Juga tanda cinta Kalau orang tua Tidak mau Nyapih anaknya Padahal berat Nyapih anak ini Tidak tego Nyapih anaknya Tapi harus disapih Kenapa? Karena cinta Jadi pertemuan Dan perpisahan Itu banyak Ya karena cinta Kamu melepas Masa mudamu Menuju masa dewasa Janjani Pengenmu Mbok Saya muda Terus Tidak bisa Hidup itu Ada Ada pertemuan Ada perpisahan Dan Biar jalannya On the track Dasarnya Harus cinta Jadi Cinta adalah Yang menggerakkan Dunia ini Dan cinta Yang bikin kita Karakternya Kalau bahasa Nyarumi Menuhan Semakin tulus Kita cinta Pada apapun Karakter kita Akan semakin Menuhan Menuhan itu Semakin spiritual Tidak ada pamrih Tidak ada Tujuan-tujuan Apapun Selain Allah Itu yang Kalau dalam agama Disebut Ikhlas Jadi Ciri Sejati Cinta Itu justru Ada pada Ikhlas Ikhlas Itu Kamu beribadah Satu-satunya Target adalah Keridoannya Allah Makanya Robiah Kemarin Di hampir Semua Puisinya Selalu Bertanyakan Ya Allah Apakah Engkau Rido Dengan Ini Kalau Engkau Rido Aku Tenang Sebelum Aku Yakin Engkau Rido Aku Ini Masih Gelisah Jadi Yang Dikejar Cuma Rido Satu-satunya Cuma Allah Itu Namanya Ikhlas Lillahi Ta'ala Tidak Karena Apapun Ya Allah Aku Amal Baik Ini Semoga Engkau Rido Kalau Yang Dimikir Dimikir Kamu Tidak Pernah Dimikir Dirimu Sendiri Begitu Diajak Ke warung Kamu Sukanya Warung Yang Mana Bukan Sukaku Sukanya Dia Jadi Ketika Orang Jatuh Cinta Egonya Ilang Dia Tidak Ngomong Aku Lagi Tapi Ngomong Kamu Kalau Kamu Jatuh Cinta Ke Allah Juga Bukan Akumu Lagi Yang Bilang Tapi Ridhonya Allah Apa Sih Maunya Allah Rito Tidak Begitu Kamu Ujian Mau Nyontek Kira Kira Kalau Aku Nyontek Halo Rito Tidak Tidak Bapak Allah Maha Pengampun Tidak 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 Kamu Yang Ngerti Oke Terus Bentuk Apa Saja Ekspresi Apa Saja Yang Lahir Karena Cinta Yang Tulus Tadi Pasti Baik Tidak Mungkin Tidak Tidak Mungkin Mencelakakan Kalau Ada Yang Mencelakakan Berarti Itu Belum Cinta Dan Pasti Bukan Cinta Kalau Dasarnya Cinta Apapun Yang Keluar Pasti Baik Dan Yang Kedua Cinta Bukan Suka Bukan Duka Kayak Robiah Kemarin Tidak Peduli Hukuman Cinta Itu Yang Ada Hanya Ego Yang Lenyap Yang Dipikir Hanya Dia Terus Nah Cuma Katanya Rumi Jangan Ditanya Apa Definisinya Cinta Seseorang Bertanya Apa Itu Cinta Aku Jawab Jangan Tanya Tentang Maknanya Kalau Engkau Sudah Menjadi Seperti Aku Maka Engkau Akan Tahu Nulisi Salah Itu Saat Cinta Memanggilmu Engkau Akan Berkisah Tentang Itu Jadi Cinta Itu Penting Modus Paling Penting Dalam Hidup Ini Dan Tidak Usah Kamu Terlalu Capek Mendefinisikan Membahas Mengkaji Apa Itu Cinta Jalani Saja Gak Usah Kamu Tanya Pak Definisinya Cinta Apa Ciri Cirinya Apa Jenis Jenis Apa Saja Itu Tidak Terlalu Penting Gak Tanya Rumi Yang Penting Apa Jalani Saja Nanti Engkau Paham Kamu Gak Perlu Ke Purpus Nyari Teori Pacaran Yang Baik Cara Menarik Lawan Jenis Cara Gak Penting Langsung Pacaran Kamu Akan Ngerti Oh Gitu Pacaran Oh Gini Kawin Kamu Berteori Macem Macem Kesuai Kamu Nyari Terlalu Banyak Referensi Tidak Penting Jalani Saja Kamu Akan Ngerti Wong Ini Dunia Rasa Kalau Rasa Itu Tidak Bisa Dijelaskan Rasa Pedes Adalah Susah Menjelaskannya Wong Rasa Tidak Bisa Dijelaskan Sama Kayak Sinta Perkawinan Itu Banyak Urusan Rasa Kawin Sendiri Itu Intinya Rasa Kamu Nyari Penjelasan Pak Saya Belum Kawin Kira Kawin Itu Rasanya Gimana Pak Tidak Bisa Kawin Nanti Kamu Ngerti Bok Kamu Nonton Sekian Puluh Video Tetap Tidak Bisa Harus Dirasakan Teorimu Tidak Ada Gunanya Rasa KDW Baru Ngerti Terus Ini Juga Sama Katanya Rumi Sekalipun Cinta Telah Kuuraikan Dan Kujelaskan Panjang Lebar Ini Sair Ini Diterjemahkan Abdul Hadi WM Dan Kelihatannya Dipakai Di Film Ketika Cinta Bertasbeh Dulu Namun Namun Jika Cintaku Datangi Aku Jadi Malu Pada Keteranganku Sendiri Meskipun Lidahku Telah Mampu Menguraikan Dengan Terang Namun Tanpa Lidah Cinta Ternyata Lebih Terang Sementara Pena Begitu Tergesa Gesa Menuliskannya Kata Kata Pecah Berkeping Keping Begitu Sampai Pada Cinta Dalam Menguraikan Cinta Akal Terbaring Tak Berdaya Bagaikan Keledai Terbaring Dalam Lumpur Hina Cinta Sendirilah Yang Menerangkan Cinta Dan Kisah Cinta Itu Rumi Jadi Orang Yang Bisa Berpuisi Seperti Ini Pasti Ngalami Tidak Bisa Sepinter Apapun Kamu Bikin Puisi Kalau Belum Pernah Jatuh Cinta Benerman Puisimu Tidak Akan Ada Rasanya Mending Jangan Bikin Puisi Cinta Bikin Aja Puisi Eksploitasi Alam Itu Ya kan Kan Banyak Puisi Eksploitasi Alam Angin Berhembus Kemudian Puisi Yang Mengeksploitasi Alam Oke Kita Lihat Ini Mas Nawi Di Mas Nawi Rumi Banyak Ngutip Ceritanya Layla Majnun Untuk Menjelaskan Cinta Layla Majnun Yang Karangannya Nizami Saya Membayangkan Entah Kapan Sesi Cinta Ada Beberapa Novel Cinta Dari Dunia Sufi Bukan Dari Dunia Populer Yang Bagus Untuk Kita Kaji Di Ngajinta Kapan Termasuk Layla Majnun Jadi Satu Ketika Majnun Ini Sakit Badannya Lemah Terus Dia Datang Ke Tabib Sama Tabibnya Oh Majnun Ini Untuk Biar Sakit Muringan Kamu Harus Dibedah Sedikit Ada Bagian Tertentu Tubuhmu Yang Darahnya Harus Dikeluarkan Majnun Jangan Saya Takut Tabibnya Heran Kamu Ini Gimana Kamu Sudah Lama Jadi Orang Gila Sudah Keluar Masuk Hutan Ketemu Macan Kok Takut Hanya Dibedah Kecil Bukan Saya Takut Layla Terluka Loh Layla Mana Yang Dibedah Itu Dirimu Bukan Layla Di setiap Jengkel Tubuhku Setiap Tetes Darahku Itu Sudah Tercampur Oleh Layla Aku Sudah Tidak Bisa Membedakan Lagi Kamu Ketawa Koyan Bih Pacar Oke Ya Jadi Itu Maksudnya Apa Ketika Orang Jatuh Cinta Dia Sudah Kehilangan Dirinya Yang Ada Yang Dicintai Dia Tidak Peduli Kalau Dirinya Sendiri Luka Tapi Jangan Sampai Yang Dicintai Luka Itu Majenun Majenun Ini Sebenarnya Anaknya Bangsawan Yang Jatuh Cinta Sama Layla Ya Sayangnya Agak Tragis Ceritanya Bagi Yang Baca Nizami Nanti Banyak Momen Ada Momen Yang Menurut Saya Bagus Misalnya Ketika Majenun Saking Pingin Ketemu Layla Yang Sudah Dinikahi Orang Lain Dan Kawatir Ketahuan Keluarganya Layla Karena Kalau Ketahuan Keluarganya Lainnya Layla Dia bisa Diajar Jadi Waktu Ada Gerombolan Ternak Kambing Lewat Depan Rumahnya Layla Dia Ikut Merangkak Disitu Bareng Hanya Sekedar Untuk Melihat Rumahnya Layla Oke Itu Majenun Nanti Banyak Momennya Yang Bagus Dan Banyak Dipakai Oleh Rumi Cuma Rumi Bikin Cerita Sendiri Hanya Tokohnya Layla Sama Majenun Dengan Ilustrasi Besarnya Cinta Layla Sama Majenun Besarnya Cinta Majenun Sama Layla Dan Sebaliknya Jadi Rumi Ingin Bilang Bahwa Tanda Tanda Bahwa Kamu Jatuh Cinta Beneran Adalah Ketika Kamu Tidak Lagi Egois Tidak Lagi Mekir Keuntungan Mu Apa Sama Allah Juga Begitu Kalau Kamu Masih Ngitung Untungnya Apa Belum Ikhlas Sejati Masih Belum Tanda Tanda Cinta Orang Yang Cinta Disuruh Apa Aja Iya Dan Tidak Minta Balasan Disuruh Sholat Dukha Iya Sholat Dukha Disuruh Ngaji Iya Ngaji Tidak Usah Mikir Kalau Sholat Dukha Itu Nanti Rejekinya Bisa Langsung Datang Tidak Usah Itu Berarti Masih Ngitung Balasan Surat Al-Wakiyah Setiap Malam Jumat Maka Itu Berarti Masih Mikir Riwet Masih Dagang Sama Allah Bukan Salah Cuma Levelnya Masih Belum Level Cinta Kalau Level Cinta Ngaji Disuruh Baca Wakiyah Ayo Tiga Kali Tidak Apa Baca Yasin Sepuluh Kali Tidak Mikir Kalau Sepuluh Kali Balasannya Maka Ini Kalau Ini Tidak Kalau Masih Itu Masih Dagan Kalau Masih Dagan Belum Cinta Kalau Cinta Tidak Mikir Balasannya Apa Kenapa Karena Kamu Sudah Melupakan Dirimu Yang Kamu Ingat Hanya Yang Kamu Cintai Yang Penting Allah Senang Allah Relah Waktunya Enak-enaknya Orang Tidur Aku Bangun Kenapa Allah Senang Yang Kayak Gini Waktunya Orang Cepat-cepat Berangkat Kerja Aku Sholat Dulu Sholat Dua Kenapa Allah Senang Yang Kayak Gini Bukan Karena Tak Sholat Dulu Nanti Biar Jegiku Lancar Masih Ada Reward Yang Kamu Pikir Masih Mikir Balasan Sama Kayak Kamu Traktir Pacarmu Ya Sekarang Traktir Tapi Nanti Harus Mau Boncengan Itu Masih Mikir Reward Masih Mikir Aku Cinta Padamu Tapi Kamu Cinta Padaku Juga Kan Kalau Enggak Aku Nyari Yang Lain Itu Berarti Belum Masih Dagang Masih Negosi Apa Salah Tidak Cuma Levelnya Masih Belum Level Cinta Ketika Belum Level Cinta Harus Dinaikkan Lagi Masih Negosiasi Masih Bukan Allah Satu Satunya Tapi Jalannya Sudah Menuju Allah Tapi Masih Belum Ikhlas Karena Ikhlas Itu Tidak Mikir Balasan Sodak Allah Seribu Maka Akan Kembali 700 Ribu Karena Dilipat Gandakan 700 Kali Ini Kalau Masih Hitung Hitungan Itu Kesenangan Koruptor 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 Itu Saya Korupsi Satu Juta Kemudian Tak Sodak Kan 10 Juta Korupsi 100 Juta Tak Sodak Kan 10 Juta 10 Kali 700 Sudah Banyak Pahalanya Dosanya Sama Ininya Kalau Ditotal Menang Menang Pahalanya Kan Korupsinya Dosa Satu Juta Sementara Itu Hitung Hitungan Matematika Kayak Orang Habis Melakukan Kejahatan Terus Umroh Karena Pahalah Dosa Orang Umroh Antara Dua Umroh Dosanya Diampuni Jadi Sebelum Melakukan Kejahatan Umroh Nanti Habis Melakukan Kejahatan Umroh Itu Ilang Dosanya Karena Dosa Dosa Diantara Dua Umroh Diampuni Ini Masih Kalkulasi Matematika Emangnya Allah Anak SD Kamu Wajari Kamu Wabusi Dengan Itu Tidak Bisa Jadi Levelnya Belum Cinta Belum Ikhlas Maka Katanya Ruminda Kayak Majnun Dan Layla Kalkulasi